penyul deran sudah selesai seperti ini nanti kita pasang di cover depan tinggal nanti dipencet seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobatku Petra Nusa'afi masih dalam suasana hujan dimana-mana banyak sekali air meluap melubar sehingga mengakibatkan banjir semoga yang mengalami banjir tabah dalam menghadapi cobaan dan semoga cepat surut Hai sobat-sobatku Petra Nusa'afi hari ini akan mereko-reko ini TV sub Hai modelnya adalah 20 R200 TV sub ini sudah tidak ada remote nya karena sekarang remote untuk TV jarang digunakan daripada membeli maka kita reko-reko saja jadi TV ini kalau dinyalakan biasanya kadang-kadang tidak bisa langsung menyala layarnya jadi stand-by lampu indikatornya yang mana ini lampu indikatornya biasanya warnanya merah kemudian kalau dipencet nih knopnya ini akan nyala atau kalau pakai remote di pencet kemudian powernya tapi karena tombolnya sudah pada toggle ini putus saya akan dipencet begini untuk tombol sub itu sistemnya gini dipencet kemudian ini akan terdorong sehingga yang sini ini menekan ke bawah ini kelemahannya ya jadi ditekan tapi ini menekan ke bawah jadi apabila tombol microsuitnya sudah terlalu lama kadang-kadang tidak konek-konek maka ini sering di tekan-tekan sehingga ini putus maka satu-satunya jalan yaitu kita reko-reko saja ini bagian V plus satu program ini kita pasang kabel kemudian nanti ini diluarnya ini nanti kita tempelkan di cover depan pakai microsuit seperti ini di gandeng seperti ini jadi ini nanti PCP nya masukkan kemudian ini dipasang di luar kemudian dilem jadi daripada beli remote sekarang kan remote nya jarang digunakan sekarang remote nya pakai set top boot jadi kalau menyalakan misalnya lampu LED nya merah setelah ini dipencet berubah hijau dan listriknya on baiklah sekarang ini kita solder dulu untuk microsuitnya penyuldaran sudah selesai seperti ini nanti kita pasang di cover depan tinggal nanti dipencet seperti ini ini jadi begini ini sudah lubang sudah hilang untuk tombolnya maka cara praktisnya adalah pakai ini ini sudah biasa solder nanti tinggal di link disini nah seperti ini tinggal di klik sekarang kita coba dulu untuk jack nya sudah tak tancapkan nih tombolnya kita nyalakan jadi ini tombolnya meskipun sudah dinyalakan tapi light nya tetap stand-by layar tidak bisa menyala sekarang kita menggunakan mikrosfit yang sudah saya pasang seperti ini kita pencet begini ini nanti kita lem dulu nah sekarang av sudah ada jadi inilah fungsinya tombol darurat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat